Pengalaman seorang emak-emak yang ingin banget flagnya itu minggat dari wajah Kayak gitu guys, jadi cukup dioleskan aja merata Terutama yang ada flag hitamnya itu, biasanya emak-emak tuh disini Jadi agak ditotol-totol seperti ini, berjedah waktu yang agak 1 detik, 2 detik kayak gitu ya Dan kemudian disini juga sama Dan kalau kalian rutin lakukan ini, tiap hari guys, kulit wajah kalian akan menjadi bagus Menjadi putih, cerah, glowing, king, celong, cantik, dan yang jelas itu awet muda Dan ini spesialnya buat pejuang flag hitam, lakukan ini rutin setiap hari ya Jadi cukup mudah dan gampang ya Hai guys, balik lagi di channel aku Besti Nursan Oke guys, seperti biasa aku hadir kembali di tengah-tengah kalian Dan video aku hari ini adalah Bagaimana cara menghilangkan flag hitam hanya dengan memakai bahan yang sederhana Skincare yang murah aja Dan ini adalah aku ajarkan membuat sebagai toner wajah Jadi ringan-ringan aja Kita gak perlu yang ribet-ribet, yang mahal-mahal Karena sesuai dengan pengalaman pribadi aku sendiri Bahwa aku memiliki flag hitam Sudah lama dahulu seperti ini tebelnya Namun dengan rutin dan telatan memakaikan toner racikan sendiri dari rumah ini Alhasil flag hitam aku semakin hari semakin menipis Semakin berkurang dan akhirnya seperti ini Dan aku terus langsung aja melakukan perawatan ringan Untuk mempertahankan agar flag hitam itu tidak kembali lagi So, agar kalian itu tidak penasaran bagaimana sih cara memakaikan racikan toner sendiri dari rumah Namun hasilnya ampuh untuk melunturkan flag hitam yang sudah setebal asfal Tonton aja video ini dari awal sampai selesai Dan jangan di-skip ya guys Dan buat kalian yang baru mampir di channel ini Dan belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu Langsung aja guys, kita ke videonya Stay tuned Oke guys, seperti yang aku katakan di awal tadi Bahwa aku akan mengajarkan kalian untuk meratik sebuah toner Yang itu bisa menghilangkan flag hitam secara permanen Namun kuncinya harus rutin, telatan, sabar dan terus menerus Sehingganya flag hitam kalian itu semakin memudar, menipis dan kemudian dihilang Nah, disini aku menggunakan toner air mawar dan kemudian pakaikan jeruk nipis Dan juga minyak zaitun Setiga bahan ini yang bisa dan mampu mengusir flag hitam setebal asfal pun Kalau kalian kuncinya itu rutin dan rajin untuk melakukannya Nah, ini dia rutin dan rajin ini yang sulit kita bisa melakukannya Biasanya ada rasa males-males kayak gitu ya Tapi aku tekanin banget Kalau kalian memang ingin menghilangkan flag hitam Dan menjadikan wajah kalian itu putih, bersih, kincong, tanpa noda Yang jelas intinya kuncinya satu yaitu niat Kalau orang udah niat, berarti itu nggak ada males-malesan lagi Jadi, disini aku tekankan banget Kalian haruslah, sudah seharusnya memelihara kulit wajah kalian Tanpa ada rasa mager Oke guys, dan langsung aja Seperti biasa, yang perlu kalian siapkan bahan ketiga ini tadi Toner air mawar, jeruk nipis, dan kemudian minyak zaitun Dan yang jelas juga perlu wadah untuk mencampurkan atau meracik si toner ini Dan aku pakaikan piring bersih, piring kecil, sendok Kalian boleh pakai apa aja Mangkok, baskom, ember, terserah Yang jelas itu bersih Dan yang jelas disini, sudah aku cuci bersih si jeruk nipis Jeruk nipis berfungsi untuk mencerahkan dan memutihkan kulit wajah Antioksidan yang ada dalam jeruk nipis Itu bisa meridas habis warna dekil hitam yang ada di kulit wajah kita Yaitu flag hitam Jeruk nipis banyak mengandung vitamin C yang cukup tinggi Maka itu noda hitam setebal apapun Hanya bisa luntur dengan kandungan vitamin C Dan kandungan dari anti-inflamasinya juga bisa menstabilkan minyak dan bakteri yang ada di kulit wajah kita So, banyak banget fungsi dari jeruk nipis Ini aku beli 500 perak di tukang sayur Jika kalian nanam sendiri, justru lebih bagus, lebih hemat, gratis Nah, kemudian untuk yang kedua adalah tuner air mawar Tuner air mawar sendiri adalah murah 6 ribuan saja, sudah 1 botol Ini ya, 100 ml Jadi murah ya 500, 6 ribu, 6 setengah ya Dan kemudian kita tambahkan minyak zaitun Minyak zaitun juga mereknya terserah kalian sepunya kalian di rumah Kalau nggak punya minyak zaitun, gimana kak? Boleh tidak pakai minyak zaitun, nggak masalah Kalau nggak ada minyak zaitun Aku adanya minyak bertoli atau minyak yang kandungannya itu mengandung apa ya Yang minyak itu Untuk biasa dipakai sawat, kayak gitu Itu juga bisa Jadi nggak harus pakai minyak zaitun, nggak apa-apa Kalau bener-bener nggak ada Tapi kalau ada, yang jelas tambahkan minyak zaitun Agar lebih efektif si tuner kita bekerja dengan cepat menghilangkan flek hitam kita Jadi kita nggak perlu ribet gitu guys Kalau ada, ya ditambahkan Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa Yang jelas tuner dan jeruk nipis juga udah bagus sih sebenarnya Cuman untuk lebih bagusnya lagi tambahkan dengan minyak zaitun Oke, jadi paham ya Ketiga bahannya adalah itu tadi Dan kemudian disini aku bakal racik aja langsung Jadi durasi kita biar nggak kepanjangan Kalian nggak bosen nontonnya gitu ya Nah, langsung aja aku bakal tambahkan secukupnya Sekali pakai tiga tetes aja Dan kemudian aku bakal tambahkan jeruk nipisnya Aku bakal iris Aku butuhkan satu slice aja ya guys Nah, satu slice aja Karena sekali pakai Untuk kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian Nah, aku bakal tambahkan si jeruk nipisnya Kedalam tuner air mawar Nah, setelah keduanya kita taruhkan di wadah Lalu aku bakal tambahkan dengan minyak zaitunnya Nah, untuk minyak zaitunnya juga Pakakan secukupnya Setetes, dua tetes itu nggak apa-apa Satu, dua Disini aku pakaikan dua tetes minyak zaitun So, simple banget ya Bahannya merah Yang jelas kita harus rutin Nah, setelah ketiga bahan tersebut Sudah ada di wadah seperti ini Kita campurkan Campurkannya rata Jangan sampai ada yang menggumpal Oke? Jadi paham ya Setelah tercampur merata Keduanya ini diaduk secara baik Dan tercampur Dan ini sudah selesai Toner racikan sendiri ini Sudah bisa kita gunakan di wadah kita Yang penuh flek hitam Nah, seperti ini Nah, cukup gampang Super-super simple Bahannya mudah Harganya murah Kuncinya satu Kita harus rutin dan konsisten aja Yang jelas harus minyak Minyak untuk menghilangkan flek hitam Oke? Dan setelah tercampur merata seperti ini guys Pastikan kulit wajah kalian juga sudah bersih Sedihkan kulit wajah yang sudah dicuci Dengan sabun wajah Yang sesuai dengan kulit wajah kalian Masing-masing tentunya ya Dan kemudian Aku juga sudah mencuci wajah aku Dengan facial foam dari wadah Langsung aja aku bakal pakaikan toner ini Ke wajah So, buat kalian Cara pemakaiannya itu bebas Boleh pakai tangan Boleh pakai kuas Boleh pakai kapas Jadi, pakailah cara senyaman kalian Masing-masing Oke guys Dan disini aku bakal pakaikan kapas kali ini Untuk memakaikan toner effective ini Ke wajah aku Dan kalian Seperti aku kata-kata Dipakaikan dengan cara kalian Masing-masing aja Dan langsung aja Aku bakal totolin si Kapas ini Dan aku bakal Tutul-tutulkan ke flek hitamnya ya guys Seperti ini Ini tuh adem Jadi ada Rasa yang segar Anyes-anyes Kayak gitu Jadi Dan lembut Seperti ini Ini tuh Kalau kalian gak punya flek hitam pun Bisa juga ngebantu kulit wajah yang Dekil kumal itu menjadi cerah dan glowing Bisa shiny-siny Kayak gitu Karena kenapa? Karena dari jeruk nitik ini Bisa membantu banget Mengalahkan warna hitam yang ada di kulit wajah Kalian gitu loh ya Jadi ini pengalaman sesuai Dengan pengalaman aku aja Bukan pengalaman dokter Tapi pengalaman seorang emak-emak Yang ingin banget fleknya itu minggat dari wajah Kayak gitu guys Jadi cukup dioles karena aja merata Terutama yang ada flek hitamnya itu Biasanya emak-emak tuh disini Jadi agak ditotol-totol seperti ini Berjedah waktu Yang agak Satu detik dua detik Kayak gitu ya Dan kemudian disini juga Sama Dan Kalau kalian rutin lakukan ini Tiap hari guys Kulit wajah kalian akan menjadi bagus Menjadi putih Cerah Glowing Celong cantik Dan yang jelas itu awet muda Dan ini Spesialnya buat pejuang flek hitam Melakukan ini rutin setiap hari ya Jadi Cukup mudah dan gampang ya Kayak gini Dan ini juga Ringan banget Gak ribet Jadi setelah pemakan juga Gak perlu dibilas Gak perlu dicuci Dia akan Melekat dengan baik Di kulit wajah kita Jadi gak perlu repotan Jadi kita melakukan treatment itu Yang Gampang-gampang aja Tapi kuncinya rutin Pasti hasilnya juga Bakalan luar biasa Gitu loh guys ya Nah Setelah dioleskan merata Ke seluruh wajah Kayak gini Ini tuh efek-efek Fresh Segar Dan enak Itu Menjadi wajah kita Itu juga menjadi Lebih Lebih bersih Dan ini Langsung kering Tapi dia lembab Kering Kalau gak lembab Itu namanya kulit wajah yang gak sehat Tapi ini kering Ya Pakai toner ini kering Tapi Ada Efek-efek lembabnya itu ada Dari kandungan Minyak zaitun Yang melembabkan kulit wajah Kita Karena Minyak zaitun kan Berfungsi untuk Melembabkan kulit wajah yang kering Kulit wajah yang terhidrasi Jadi ini dia Fungsi dari Pemakaian jeruk nipis dan toner Dibarengi dengan Minyak zaitun tuh Setelah kering Jadi tuh kan Siny-siny Kayak gini ya Padahal kita gak pake apa-apa kan Cuman toner aja Karena efek dari Minyak zaitun itu Bisa Memutihkan Serta menggeluinkan Wajah itu Secara baik Secara maksimal Jadi gak ada salahnya Buat kalian untuk mencoba Cara ini Ke wajah kalian Nah Jadi setelah begini yaudah Biarkan gak perlu Dibilas-bilas air Segala macem Biarkan seperti ini Kalian sekarang itu Kalau udah pake ini Mau pake sunscreen Mau pake Moisturizer Mau pake makeup Apa aja Sesuai dengan keinginan kalian Itu udah bebas Karena ini adalah Sebuah toner Tapi toner ini bisa Menggeluinkan Mengusir secara pelan-pelan Tapi pasti Flag hitam yang sudah membandel So buat kalian yang gak ada flag hitamnya Sih gak masalah Pake ini juga lebih bagus Kan jadi wajah kalian tuh Lebih shiny Lebih cling Glowing Kayak gitu ya Jadi hanya Dengan cara seperti ini aja So guys sampai disini Kalian ngerti dan paham ya Dan buat kalian yang Enggak ngerti dan gak paham Dan setelah nonton video ini Kalian bakal ngerti dan paham Kemudian kalian bisa Menerapkan sendiri Cara sederhana dan mudah Namun Luar biasa hasilnya ini Di rumah Kalian masing-masing Semoga kalian mendapatkan Kulit wajah yang bebas Noda hitam Wajah putih Bersih Karena setiap hari Aku bakal upload video terbaru Buat kalian Oke guys Thank you for watching See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax